Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 semoga kakak dari semua sehat ya hari ini kita sampai pada tema 5C sub tema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pembelajaran 1 dan 2 yuk apa saja kita pelajari hari ini hari ini kita akan belajar tentang perbedaan iklan media cita dan media elektronik jadi kebahasaan iklan media elektronik macam-macam gangguan pada organ-organ pencernaan gerak tarian yang menggunakan propertif kita mulai bahasan yang pertama ya tentang suatu iklan yuk perhatikan iklan berikut ini dia ayam taliwang juara kok gak makan? lagi diare si minum larutan gula garam dan nudiatap kandungan atapugitnya mampu menyerap dan mengeluarkan beberapa bakteri serta racun menyebab diare nudiataps diare reda parut lega tersebut adalah contoh iklan media elektronik nah kemudian apa bedanya iklan media elektronik dengan iklan media cita yang minggu lalu kita bahas yuk kita simak selengkapnya ya perbedaan iklan media cita dengan media elektronik iklan media elektronik itu disampaikan secara audio atau audio visual disampaikan dalam waktu singkat menggunakan gambar bergerak disertai lagu dan gerakan nah kalau iklan media cetak itu disampaikan secara tertulis kemudian bisa disimpan dan dibaca kapan aja dan menggunakan gambar dan warna yang menarik namun tidak dapat bergerak dan terakhir tidak ada lagu maupun gerakan dari artisnya yuk sekarang kita bahas lebih jauh tentang ciri kebahasaan iklan media elektronik yang pertama gaya bahasa mudah dipahami yang kedua gaya bahasa persuasif atau mengajak contohnya ayo kita pakai produk ini agar kita sehat seperti ini kita lanjutkan ke yang ketiga kalimat singkat dan padat tujuannya tentu agar mudah diingat ya yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat slogan apa itu kalimat slogan? yaitu kalimat pendek yang menarik dan mencolok dan mudah diingat contoh kalimat slogan seperti biskuita biskuit enak bergisi milik kita semua seperti bergisi enak mudah bagus dan sebagainya yaitu yang selanjutnya adalah menggunakan subjek orang pertama nah subjek orang pertama ini biasanya kata saya atau kata kita yang seperti yang saya contohkan tadi iklan di awal tadi adalah contoh dari iklan obat gangguan pencernaan ini itu di hari ya sekarang kita bahas lebih lanjut tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan kerja sistem pencernaan juga akan terganggu misalnya jika kita sakit gigi maka kita tidak bisa mengunyah makanan kita dengan naik kemudian lambung kita menjadi bekerja secara peras kemudian kita menjadi sakit ma nah ini kita bahas macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia yang pertama adalah sakit ma sakit ma adalah peradangan pada lambung oleh beberapa akibat dari asam lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak ada makanan yang dicerna atau karena infeksi bakteri atau bisa jadi efek samping penggunaan obat sakit ma ini bisa diatasi dengan makan teratur dari makan pedas dan asam yang kedua adalah sarihawan 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 adalah munculnya bercak putih pada dinding mulut dan fusi yang disebabkan oleh luka karena sikat gigi, luka karena tergigit, kurang vitamin C, infeksi bakteri sarihawan 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 bisa diatasi dengan makan kaya vitamin C yang ketiga adalah ulkus yang ketiga adalah ulkus peradangan dinding lambung yang menimbulkan luka nah ini seperti emak tapi sudah banyak lukanya disebabkan oleh peningkatan kadar asam lambung, pola makan yang tidak teratur dan infeksi bakteri ini dapat diatasi dengan makan makanan yang berserat dan bersih dan mengatur pola makan kita yang selanjutnya adalah kolik kolik adalah gangguan yang menyerang usus atau lambung yang disebabkan oleh infeksi, kualitas makanan yang buruk, alergi makanan tertentu kolik ini biasanya ditandai rasa nyeri pada bagian perut bawah, keram dan mual penyakit ini bisa diatasi dengan makan makanan yang bersih selanjutnya yaitu sakit gigi ini sering ya sakit gigi adalah peradangan saraf gigi yang disebabkan oleh pembusukan gigi, infeksi bakteri, kebersihan gigi yang tidak terjaga nah sakit gigi ini bisa diatasi dengan minum obat dan dengan dokter selanjutnya adalah diare nah apakah kalian pernah mengalami diare nah diare adalah gangguan yang menyerang sistem pembuatan sisa makanan yang disebabkan oleh alergi makanan tertentu atau infeksi bakteri diare ini bisa diatasi dengan minum larutan oralit yang terakhir adalah konstipasi atau semelit yaitu sulit buang air besar disebabkan oleh kurangnya asupan air, kurang makanan berserat, tergabungnya pola makan bisa diatasi dengan makan makanan berserat selain iklan produk obat pernahkah kalian mencuba iklan tentang kegiatan budaya tari? seperti gambar tersebut itu tari apa ya? nah itu adalah tari payung tari payung adalah salah satu contoh tari yang menggunakan properti properti yang digunakan adalah payung nah yuk kita bahas lebih lanjut tentang tari yang menggunakan properti kita cari tari yang lainnya ya yang pertama adalah tari piring dari Sumatera Barat jelas propertinya adalah piring yang kedua adalah tari reok ponorogo nah propertinya adalah simu barong atau darang merah yang selanjutnya adalah tari remu jawa timur propertinya adalah ikat kepala merah dan selendam selanjutnya tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan propertinya adalah kipas masih ada contoh tari yang lain yang menggunakan properti kalian bisa lihat di buku kalian halaman 48 ya disitu juga dijelaskan tentang kenapa para penari itu menggunakan properti nah properti digunakan untuk melengkapi tarian dan membantu menyampaikan makna tarian tersebut agar tarian semakin menarik cukup sekian ya terima kasih kita lanjutkan besok ya bye bye bye